Pihak musim wayang Jakarta Pihak musim wayang yang ditinggalkan oleh kakek saya dulu Yang masih lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi Lalu sejarah berdirinya Sanggar Sri wayang kulit Palembang ini pada tahun 1950 Setelah merdeka ya Setelah merdeka Sanggar Sri Sebelum itu memang sudah ada Bukan Sanggar waktu itu Masih grup-grup wayang kulit Palembang Sebelum Sanggar Sri Dengan dalang-dalang Yang itu Abdul Rahim Kemudian Abdul Hanan Itu dalang-dalang nama Dan kakek saya pun belajar dengan beliau Siapa nama kakek itu? Di Agus Muhammad Abdul Rasid Tahun 1950 Sampai tahun 1970-an Itu masih kakek saya menjadi dalang Dan kemudian diturunkan ke anaknya Ayah saya yaitu Muhammad Abdul Rasid Tahun dari tahun 70-an sampai tahun 80-an Lebih lah itu Sepuluh tahun ya? Ya Karena beliau sudah keluar Kakek saya pun menjadi dalang pada tahun 1950 itu sudah umuran 50 tahun Dan di jaman kakek saya itu Sering pagelaran semalam suntuk Nah hiburan masyarakat tahun itu masih belum banyak Cuma ada wayang Setelah tadi jaman bapak saya Di Rasi-Rasi Rasi ini Pagelaran wayang ini sudah tidak semalam suntuk lagi Karena bapak saya Bekerja di Bank pemerintah Jadi kalau malam jadi dalang Main besok Tentu Karena jaman bapak saya itu Sama jaman kakek Pagelaran wayang ini Tidak dibayar dengan uang Oh jaman kakek dibayar Pada masa itu Beras Taruh Madem Sekalimentas itu Ayam Kampung Sepasang Kadang-kadang juga minyak Yang dibayar itu untuk dalang Oleh yang nanggap ya? Ya oleh yang nanggap Dan jaman bapak Sudah ada beberapa materi Kadang-kadang dibayar dengan uang Dan juga kadang-kadang dengan Sembatu Jadi Jadi di atas layah tidak Memahami Tidak mendalami secara Mendetil tentang wayang Sebagai pelestari Tentu tahun 1980-an Rebez Sampai 19-an itu Sudah mulai suruh Pagelaran wayang Karena Para penabuh wayang ini Ada yang meninggal Dan ilminya tidak diturunkan Ke anak-anaknya Karena melihat dari faktor ekonomi tadi Kita tidak bisa Menyukiri Karena Kita harus Menduduki keluarga Dengan kehidupan sehari-hari Dengan ekonomi Mengharapkan Jadi penabuh Gemelan wayang Dan menjadi dalang wayang Ini tidak Mencukupi Itu berapa orang Kalau pemain musik itu Itu jaman bapak saya Itu paling ada Cuma 6 orang 7 orang Sekali Mentas itu Sekali mentas Kalau jaman saya Sekarang juga Ditambah lah Meskipun Berapa orang itu sekarang Kalau seluruhnya 13 orang Dengan 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 Sudah mulai turut Dan wayang-wayangnya Juga banyak yang rusak Tidak ada Pergantian Karena Membeli wayang itu Masih Diimpor dari Jawa Malembang Tidak ada Pengrajin wayang Tapi kalau yang punya kita Sekarang baru Sekarang Baru Lebih kurang Ada Sekitar 100 lebih lah Itu jauh dari cukup Itu mendapatkan Bantuan dari UNESCO Dan Kementerian Kebudayaan Di tahun 2002 UNESCO Mencari Budayaan yang Di Indonesia ini Yang bisa dihidupkan kembali Termasuk salah satulah Wayang-Sulipalembang Dan di tahun 2004 Mereka memberikan Bantuan Berupa wayang 52 wayang Kemudian Seperangkat gamelan Tidak lengkap Tapi bisa dimainkan Dari jari itu Dari jari itu Berdiri kembali Wayang-Sulipalembang Sampai sekarang Itu kendalanya Apa gitu Yang menghambat Perkembangan wayang Apakah penontonnya Kurang Atau memang Ceritanya kurang menarik Itu apa Karena kita Bersaya Kalau Kalau berdasarkan Pengamatan saya Memang kita berdiri Menarik di daerah Di daerah Yang Wayang yang kurang Begitu diminati Bukannya di Jawa Wayang merupakan Orang nadi Semping itu juga Kemudian Pementasan wayangnya Pihak-pihak terkait Yang bergerak di bidang Budaya ini Jarang sekali menentukan Memberikan bantuan-bantuan Support-support Menampilkan pada waktu itu Mereka jarang Kalau usaha kita Apalah yang Yang bisa dilakukan Supaya Tetap bisa diterima oleh Masyarakat itu Saya itu sebenarnya Punya keinginan juga Yang cerita-cerita Perwayangan ini Yang diterima oleh Masyarakat Palembang Sendiri Tetapi karena Pisik wayangnya ini Pisik wayang ini Memang berbicara Pisik amaran Dan ramayanan Kalau kita ingin Menyampaikan Cerita-cerita Yang Legenda-legenda Kita sendiri Bisa Selatan Atau Palembang Otomatis kita harus Berdiri Pisik Karinol lagi ya Iya Itu yang harus Kita rentus lagi Berupa gamelannya juga Iringan-iringan musiknya Kita harus Mulai dengan Ciri khas Palembang Sendiri Gendis Biaya Atau segala macemnya Itu Berarti kalau Ada yang punya modal Mau melakukan itu Bisa Ya Kalau ada yang Bantu Saya sangat Terima kasih Sekali Itu bisa Beberapa Kira-kira Biayanya Cek Kalau banyak Biaya itu Tergantung Belum Guncur yang harus Dipenuhi Untuk Satu Satu Baru Bisa Satu Gua Grup Atau Satu Gua Sanggar Yang Harus Dipenuhi Itu Pisik Wayangnya Dulu Tergantung Cerita Tergantung Cerita Yang Kita Bisa Bisa Dikolaborasi Misalnya Wayang Palembang Itu Menceritakan Dengan Cerita-cerita Karifan Lokal Putri Kemang Dadar Kemudian Putri Pinang Masa Itu Bisa Kalau Menurut Saya Itu Sangat Bisa Sekali Tapi Tergantung Nanti Masyarakat Atau Budayawan Budaya Dan Palembang Ini Menerima Atau Tidak Contohnya Seperti Ini Misalnya Putri Kemang Dadar Kita Gantikan Dengan Tokoh Dewi Subadra Mau Tidak Mereka Menerima Nanti Putri Kemang Dadar Hidak Maini Bentuknya Hidak Maini Rai Kalau Saya Mau Sada Kalau Tetap Kita Pertahankan Namanya Putri Kemang Dadar Mungkin Tidak Mesti Harus Diganti Dengan Subadra Tokoh Wayang Kita Putri Kemang Dadar Kita Buat Tokoh Wayang Kulit Berbentuk Muka Putri Kemang Dadar Pakaian Pakaian Kita Buat Bentuknya Tetap Harus Terbuat Dari Kulit Tidak Keluar Dari Pakem Wayang Yang Tahan Dari Kulit Kulit Lalu Dari Kertas Kena Air Kulit 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 Kebal Kalau Sapi Kurang Kalau Sapi Mudah Mudah Ini Mudah Lewat Lewat Disamping Tekstur Kulit Kulit Kasar Satu Pembuatan Mayang Itu Berapa Juta Ada Yang Paling Murah Yang Sekitar Kehiasan 60 Rupi Mau Bagus Bisa Juta Dikahal Gantung Dari Peradong Mas Yang Dipakai Peradong Mas Cet Mas Ada Kalau Yang Dari 24 Mas Sekar Sekarang Mas Sampai Lempeng Lempeng Kertas Yang Bisa Dipet Patung Patung Itu Ya Nanti Tempel Kedua Yang Bisa Sampai Dua Juta Di Kitar 60 Juta Kalau Minimal 30 Kelebihan Kalau Standar Standar Kita Dalam Dalam Yang Menengah Kebawah Seperti Saya Ini Itu 30 Sudah Banyak Wayang Bisa 52 Bisa Kalau Balik Menurunkan Cerita Tadi Yang Itu Waktu Itu Melajarnya Itu Diturunkan Langsung Atau Melalui Media Dalam Untuk Buku Sebagusnya Diturunkan Langsung Atau Kemarin Kalau Saya Berdasarkan Autodidak Karena Setelah Bapak Saya Meninggal Saya Baru Belajar Jadi Dalam Kita Sumpah Ketemu 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 Sekali Sekali Melihat Cara Bapak Mainkan Tapi Sudah Lupa Belajar Autodidak Kemudian Melihat Dari Kaset Kaset Yang Dikirim Oleh Senawangi Dan Padi Cara Memegang Wayangnya Seperti Lupa Kepol Raksasa Megangnya Seperti Apa Tempok Kecil Seperti Apa Itu Berbeda Semua Tempurnya Keinginan Belajar Apalah Motivasinya Kan Kita Tahu Kalau Hidup Dari Wayang Susah Apalah Motivasinya Sehingga Bisa Kalau Saya Motivasinya Sebagai Pestari Saya Terpanggil Merestahkan Budaya Ini Karena Ini Peninggalan Dari Nenek Moyang Saya Jadi Tanpa Adanya Pagelaran Pernah Kita Pernah Pagelaran Sampai Dua Tahun Jadi Kalau Nak Diharap Dari Situ Anak Bini Tidak Makan Saya Usaha Lain Daga Nah Yang Jadi Pertanyaan Dulu Bapaknya Masih Hidup Tidak Benda Belajar Ya Justru Dia Sudah Meninggal Itu Napa Mimpi Apa Dan Kira 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 Karena Ini Tadi UNESCO Memberikan Bantuan Itu Ke Kita Tapi Sebenarnya Dari Bapaknya Masih Hidup Sudah Waktu Bapak Saya Masih Hidup Mereka Sudah Diokekan Bapak Siap Dibantu Nah Setelah Beliau Tinggal Baru Datang Bayang Itu Pun Tampak Sementawan Saya Karena Kita Malah Kalau Melok Marah Ong Tua Jaman Dulu Lagi Ngomong Jadi Kita Takut Saya Ada Tamu Tamu Bapak Kita Urusan Radio Kita Tidak Usah Melok Kalau Kita Marah Jadi Oh Itu Penyebab Nye Kik Kalau Sekarang Kaderisasi Hampir Nyaris Tidak Ada Ya Nah Kalau Kita Bikin Kaderisasi Misalnya Pelatihan Yang Ideal Dari Usia Berapa Waki Sebagusnya Dari Anak SD Kenapa Anak SD Karena Pemikiran Mereka Masih Polos Lebih Cepat Menerima Dan Setelah Dia Tamat SD Misalnya Tadi Dia Belum Mikir Ke Pekerjaan Kalau Kita Ngambil Dari Anak SMA Atau Anak Kuliahan Tamat Dia Kuliah Tujuan Dia Pasti Pegawai Harus Hasil Kepulit Harus Berkeluarga Kalau Dia Tetep Terjun Ke Wayang Kalau Di Jawa Mungkin Menghasilkan Artinya Kalau Kalau Dari Lakukan Workshop Itu Justru Mengambil Pangsa Pasar SD Terus Dalam Proses Penguatan Apa Skill Itu kan Skill Itu Kira-kira Membutuhkan Berapa Lamu Kalau Menurut Target Saya Lebih Kurang 30 Tergantung Dari Anaknya Sendiri Lampuan Dia Seperti Apa Dan Dia Pun Harus Setelah Belajar Dengan Kita Harus Mempunyai Wayang Wayang Yang Murah Murah Pun Juga Boleh Jadi Bisa Praktik Di Rumah Kalau Kalau Prediksi Kidalang Kira-kira Dari Sekarang Ada Minat Uwong Belajar Untuk Melestarikan Wayang Palembang Kita Sudah Sering Melaksanakan Workshop Dan Kemudian Promosi Promosi Melalui Media Masa Tapi Habis Disitu Saja Mereka Paling Datang Pada Waktu Sekripsi Penelitian Sudah Lepas Lebih Banyak Pada Kementerian Akademik Bukan Upaya Untuk Melestarikan Berikutnya Kalau Kita Dari Ini Anak Yang Berapa Saya Anak Pertama Ada Berapa Orang Anak Keluarga Saya Sembilan Satu Yang Ngurus Wayang Jadi Dalang Baru Saya Dan Adik Saya Ada Yang Penabuh Kemal Anggian Pangit Gedirnya Dari Dalang Selam Suka Dukalah Ya Suka Dukanya Banyak Banyak Dukanya Ketika Aku Nggak Ceritakan Dukanya 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 Pasti Kita Sama Ngeraso Berkecimpung Di Dalam Kesenian Ini Bukan Di Dalang Dalang Aku Bisa Keluar Kota Selain Kota Palembang Dibayar Bisa Tidur Di Hotel Bisa Bisa Segala Macam Itu Luar Negeri Sudah Pernah Luar Negeri Indonesia Sudah Muakili Indonesia Bukan Kecuali Kita Bisa Mengalahkan Dalang Dari Jawa Baru Bisa Keluar Negeri Juga Harus Bisa Bahasa Inggris Terus Hubungannya Kita Dengan Papadi Di Dalam Dwe Papadi Sekarang Usaha Untuk Melestarikan Dan Menampil Mampilkan Wajan Mereka Sendiri Banyakan Pengurus Pengurus Bukan Orang Palembang Dan Mereka Melestarikan Lain Pujakusuma Lain Dengan Papadi Mereka Melestarikan Boyang Mereka Sendiri Pun Kurang Begitu Berminat Tambah Lagi Dengan Boyang Palembang Ada Tadi Di Obrolan Informal Yang Harus Dikader Itu Harus Orang Pelembang Kenapa Harus Pelembang Ini Sudah Ditutupkan Dari Papa Harus Orang Palembang Sendiri Dulu Karena Kalau Yang Menjadi Dalam Orang Palembang Otomatis Dari Logat Ngomong Sudah Tercemin Uang Palembang Sudah Tingkah Laku Uang Palembang Otomatis Tercemin Dalam Waktu Dia Memang Kermaya Kalau Misal Orang Jawa Kita Jadikan Dalam Dia Tidak Bisa Menghilangkan Logat Jawa Di Alat Jawa Lama Lama Nanti Uang Palembang Bahasa Indonesia Bahasa Palembang Palembang Asli Palembang Ayah Ibunya Tidak Mesti Asli Palembang Orang Yang Sudah Kehidupannya Di Palembang Bukan Harus Jaguh Bukan Harus Rater Bukan Harus Kemas Dan Segala Macam Tapi Dia Rasur Lot Tidak Titan Titan Terima kasih.